Ada kabar gembira, ada saldo masuk di kartu KKS 400 ribu rupiah Di bank yang nanti saya sebutkan, BPNT tahap 3 dan 4, Maret-April sudah cair Mari kita simak bersama-sama, tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting kepada keluarga penerima manfaat Khususnya keluarga penerima manfaat BPNT yang sedang menunggu-nunggu untuk pencairan bantuan sosial tahap ketiga dan tahap keempat tentunya Alokasi bulan Maret dan juga April 2023 Karena teman-teman semuanya ada saldo masuk sebesar 400 ribu rupiah Apakah ini termasuk pencairan bulan Maret dan April? Mari kita simak bersama-sama Jangan di skip tentunya agar kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rejeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robbal, alamin Baik sahabat sosial, dimanapun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi Alhamdulillah teman-teman semuanya Adakah bergembira dari pusat atau dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Informasi ada saldo masuk di kartu KKS Merah Putih Yaitu sebesar 400 ribu rupiah Apakah ini saldo BPNT tahap ketiga dan tahap keempat? Mari kita simak bersama-sama Perlu teman-teman semuanya ketahui Bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia Memang belum merampungkan untuk PKH tahap ke-1 Dan juga untuk BPNT Alokasi bulan Januari, Februari, dan Maret Terkhusus untuk yang disalurkan lewat PT POS Indonesia Dan juga masih banyak juga yang belum disalurkan Yang lewat KKS Merah Putih Baik itu alokasi Januari dan juga Februari Namun teman-teman semuanya ada kabar Pada hari ini ada informasi bahwa Ada kabar gembira pada hari ini Ada saldo masuk sebesar 400 ribu rupiah Di kartu KKS Merah Putih Nah apakah ini termasuk pencairan Bantuan Sosial BPNT tahap ketiga Ataupun tahap keempat? Mari kita simak bersama-sama Jadi teman-teman semuanya Ada bukti struknya teman-teman Bulan kemarin sudah cair PKH tahap ke-1 PKH tahap ke-2 bisa lancar dapat lagi Ini informasi terkait program PKH Jadi bulan lalu sudah menerima Bantuan Sosial PKH-nya Di bulan ini kembali menerima Bantuan Sosial Ini kemungkinan PKH tahap ke-2 ya teman-teman Namun perlu menjadi catatan memang Belum ada informasi dari pusat atau Kementerian Sosial Republik Indonesia Terkait penyaluran atau jadwal Penyaluran PKH tahap ke-2 nya Kemudian disini ada BPNT Yang kemarin belum cair Monggo di cek nih Jadi teman-teman semuanya KPM sudah mendapatkan bantuan sosial Seminggu yang lalu Kemudian atau di bulan Maret 2023 Kemudian di bulan April mendapatkan 400.000 rupiah Ini kemungkinan besar adalah Bantuan Sosial PPNT Alokasi tahap 3 dan juga Tahap yang ke-4 Tahap yang ke-4 Atau bulan Maret dan juga April 2023 Jadi teman-teman semuanya Apabila sudah ada saldo masuk Mohon di cek terlebih dahulu Apakah sudah mendapatkan bantuan sosial PKH tahap ke-1 Tahap 1-2 atau belum ya Apabila sudah mendapatkan bantuan sosial Tahap 1 dan 2 Namun ada saldo kembali 400.000 Itu dipastikan adalah Saldo untuk BPNT Alokasi tahap ketiga dan tahap ke-4 Untuk alokasi bulan Maret dan juga April 2023 Teman-teman Nah itulah teman-teman Informasi terbaru dan terkini Apabila ada pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!